Isu pemanasan global terus berdengung di telinga, suhu bumi yang terus meningkat, es di kutub yang mulai mencair, permukaan air laut yang naik, belum lagi perubahan iklim ekstrim yang mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Menimbulkan sebuah pertanyaan, bisakah kita meredupkan matahari? Atau justru kita yang akan kembali bertanya pada diri sendiri, benarkah bahwa penyebab semua kekacauan di bumi ini adalah matahari? Semua sumber energi di bumi adalah matahari, yang mana sebagian besarnya berupa gelombang pendek cahaya tampak. Saat tiba di bumi, cahaya matahari berubah menjadi energi panas yang berfungsi menghangatkan bumi. Tanpa cahaya matahari, mungkin kita akan membuku kedinginan. Sebagian panas matahari akan diserap, sisanya akan dipatulkan kembali ke luar angkasa. Sayangnya, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana membuat pantulan panas matahari tak bisa keluar dari atmosfer bumi. Alhasil, panas matahari kembali terperangkap di bumi dan membuat bumi semakin panas dari waktu ke waktu. Imbasnya, suhu rata-rata tahunan hingga kini terus meningkat. Meski begitu, tak juga bisa dipungkiri kalau keberadaan gas rumah kaca ini juga sangat penting bagi keberlangsungan masa depan bumi. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu bumi akan turun hingga minus 8 derajat celcius. Bisa apa kita dengan suhu bumi yang sebegitu dinginnya? Hmm, mungkin kita akan memilih duduk santai bersama pasangan sambil nonton serial drama favorit ditemani secangkir coklat panas. Terdengar asik sih, tapi mau sampai kapan? Satu-satunya hal yang membuat kekhawatiran dunia adalah bahwa kita menyadari keberadaan gas-gas rumah kaca ini kian hari kian menebal. Dan kita juga pasti menyadari bahwa ini bukanlah pertanda yang baik untuk kehidupan di bumi. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengungkapkan bumi berpeluang besar mengalami kenaikan suhu di atas 1,5 derajat celcius dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun ke depan. Beberapa belahan bumi bahkan sudah merasakan kenaikan suhu yang lebih panas dari sebelumnya. Seperti Artik yang diprediksi akan menghangat dua kali lipat dari rata-rata global tahun ini. Pertanyaan paling umum selanjutnya, bukankah 1,5 derajat celcius bukanlah angka yang begitu besar? Lantas, kenapa harus terlalu diambil pusing? Memang benar, sekilas kenaikan suhu bumi yang mencapai 1,5 derajat celcius terlihat seperti angka yang kecil. Bagi orang awam, ini mungkin angka yang bahkan tak begitu berarti nilainya. Tapi, andai kita semua tahu bahwa sejak 100 tahun silam, suhu bumi hanya naik antara 0,4 hingga 0,8 derajat celcius. Itu artinya, kenaikan suhu 1,5 derajat celcius dalam kurun waktu 5 tahun adalah hal yang mengerikan. Menggambarkan betapa parahnya kondisi bumi saat ini hingga tak bisa lagi membendung arus penganasan global. Berbagai prediksi musibah besar di masa depan membuat para ahli mencari alternatif untuk menyelamatkan bumi dari kenaikan suhu. Hingga muncullah ide yang cukup gila untuk meredupkan matahari. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika memang benar matahari bisa diredupkan, benarkah itu akan menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang kian parah? Atau justru akan membawa bumi pada situasi buruk lainnya? Berdasarkan jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada Environmental Research Letter, para peneliti yang dipimpin oleh ilmuwan dari University of Cape Town menyebutkan bahwa ada satu cara untuk meredupkan pijar matahari, yaitu dengan menembakkan partikel reflektif ke atmosfer bumi. Partikel reflektif ini terbuat dari aerosol sulfur dioksida, yang nantinya berfungsi sebagai pemantul kembali cahaya matahari. Dengan begitu, cahaya yang masuk ke bumi akan lebih redup. Terdengar cukup gila dan ekstrim memang. Tapi manusia memang harus terbuka dengan berbagai kemungkinan kalau bicara soal misi penyelamatan bumi. Wah, berasa lagi nonton film action sih ini. Para ilmuwan yakin bahwa dengan menggunakan model stratospheric aerosol geoengineering large ensemble project, kita akan terhindar dari day zero atau hari nol. Adalah waktu di mana para ilmuwan memperkirakan adanya kekeringan parah akibat habisnya air bersih di bumi, hingga mencapai 90%. Duh, serem amat ya! Kalau rencana ini berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diperkirakan, mungkin kita akan sedikit lega. Tapi faktanya, sebuah misi untuk menyelamatkan planet dari kekeringan bukanlah hal yang benar-benar mudah. Model stratospheric aerosol geoengineering large ensemble project ini bahkan disinyalir punya pengaruh buruk bagi bumi kedepannya. Meskipun, kita belum menyadari secara penuh apa efek buruk dibalik itu semua. Lagipula, jika model penyelamatan ini akan benar-benar dilakukan, kita tentu butuh persetujuan dari seluruh negara di dunia. Ini tak mudah. Akan ada berbagai konflik ketegangan antar negara yang justru bisa memicu konflik militer hingga peperanan. Beberapa alih juga menyebutkan, jika meredupkan matahari bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Model ini hanya sedikit memberi topeng, tapi tidak benar-benar mengatasi kerusakan yang terjadi di bumi. Dan Lubin, visi kawan dari Scripps Institution of Oceanography dalam kesempatan lain menyebutkan bahwa meredupnya matahari dengan metode apapun hanya akan memperlambat pemanasan global dan tak akan bisa menghentikan perubahan iklim akibat ulang manusia. Lagi pula, sepertinya kita tak perlu susah payah meredupkan matahari. Ini karena, menurut penelitian dan Lubin bersama timnya di University of California, San Diego, matahari justru akan meredup secara alami dan akan mengalami penurunan suhu sebesar 7% dari titik terendah biasanya dalam siklus 11 tahunan. Fenomena ini biasa dikenal dengan grand minimum. Temuan yang dimuat dalam Astrophysical Journal Letter itu juga menjelaskan bahwa efek dari grand minimum ini hanya mampu menurunkan suhu bumi sekitar 0,25% saja dalam kurun waktu 50 tahun ke depan. Itu artinya, grand minimum bisa membuat suhu rata-rata di permukaan bumi bisa sedikit turun 1 per 10 derajat Celcius. Tapi, mereka juga memperhitungkan adanya kenaikan kembali panas pada tahun 2070 yang sekaligus membuka fakta bahwa fenomena peredupan matahari hanyalah memperlambat dan bukan memperbaiki, bahkan menghilangkan pemanasan global. Kalau kita jeli, dan Lubin sebetulnya sudah memberi kisih-kisih pada kita bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki bumi dari efek pemanasan global adalah dengan mengubah pola hidup manusia di bumi. Bukankah sebagian besar pemanasan global ini adalah efek dari kegiatan manusia? Mulai dari pembakaran fosil, limbah padat, asap kendaraan, asap industri, dan berbagai aktivitas lain yang membuat gas rumah kaca makin meningkat drastis belakangan ini. Belum lagi penebangan hutan secara masif, peningkatan jumlah konsumsi daging, terutama sapi, yang membuat peternakan makin merajalela, dan banyak lagi. Mungkin sudah saatnya, kita bertanya pada diri sendiri, sudah berbuat apa kita hari ini untuk menyelamatkan bumi? Karena kita bukan hidup di dunia fantasi yang berharap akan datangnya bantuan Avenger. Maka mari kita bekerja bersama demi bumi dan demi kehidupan yang lebih baik lagi. Caranya, mulailah dengan yang mudah. Dari melakukan penghijauan lahan, kurangi konsumsi energi, kurangi konsumsi daging, hindari penggunaan plastik berlebih, serta bijak dalam menggunakan listrik, air, dan sumber daya lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.